Dalam rangka memperingati hari jadi Ikatan Adiak Sadar Makarini di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua, Ketua Ikatan Adiak Sadar Makarini Kejaksaan Tinggi Papua, Sunarti Kondomo, memimpin langsung kegiatan bakti sosial dan tanah asih kepada masyarakat. Pak Pantiasuan, kemudian juga kita memberikan santunan kepada para klinik servis, kepada para sekuriti di kantor, dan juga memberikan santunan pendidikan kepada anak-anak yang berprestasi dari SD, SMP, dan SMA. Apa yang menjadi harapan Bunda ke depan? Harapan kita IAD semakin maju dan semakin peduli kepada sesama, dan juga kita sebagai istri, kita bisa mendampingi suami, mendukung suami, supaya semakin maju. Sebagai istri orang nomor satu di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua, jadinya berharap Hut Adiak Sadar Makarini ke-60 tahun 2020 dan Hut Ikatan Adiak Sadar Makarini lebih mempererak kebersamaan di antara ibu Darmakarini sekaligus mendukung suami sebagai Jaksa dalam menjalankan tugas dan kerja. Dari Papua, Malfi Andres, Pemenggori, Lock and Life.